Selamat datang di channel saya, ArunJobayati. Kali ini kita coba belajar bagaimana membuat partisi di Windows 11. Nah teman-teman, ini tadi saya sudah tambah partisinya itu adalah partisi. Biasanya kalau kita beli laptop itu, laptop baru sekarang, rata-rata harddisknya itu pakai SSD ya. Dan dia rata-rata hanya pakai satu partisi, yaitu partisi C. Nah caranya teman-teman untuk membagi-bagi partisi ini, caranya masuk di pencarian ini, teman-teman. Kemudian teman-teman, ketip aja string ya. SHR bisa. Nah baru, pilih resize volume in a disk. Kemudian open. Kemudian teman-teman, kalau misalnya mau mengurangi yang ini sebenarnya, bisa aja ya, di click ini baru. Properties ini, teman-teman, baru teman-teman bisa click change size. Nah ini kita tunggu dulu prosesnya, teman-teman. Nah teman-teman bisa mengetik di sini, berapa mau nilai dari partisi C itu. Oke, kalau misalnya sudah jadi, teman-teman, maka nanti kalau kita kembali, di sini teman-teman akan ada yang un-located. Nah, yang bagian un-located ini, teman-teman bisa di klik dan pilih create volume. Nah kemudian teman-teman bisa menulis namanya, misalnya file YouTube misalnya, atau misalnya project. Oke, project atau mungkin multimedia, ya itu terbentuk teman-teman sendiri. kemudian drive-nya juga sebenarnya bisa aja diganti, teman-teman. Nah, supaya lanjut aja dari C, D, dan seterusnya itu, saya langsung pilih E. Kemudian file system, teman-teman, dia punya nilai default yaitu NTFS. Nah, kalau sudah, baru teman-teman pilih default. Oke, nanti muncul notifikasi seperti teman-teman. Lalu kita lihat, apakah di sini sudah ada. Oke, sudah ya teman-teman. Ada partisi multimedia. Demikian teman-teman, tutorial kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam.